Intro Panitia Perancang Undang-Undang, PPU, DPDRI melaksanakan rapat pleno dan rapat gabungan dengan komite untuk pertama kalinya di masa sidang 1 2022-2023. PPU berfokus kepada penyusunan prolegnas usul DPDRI untuk prioritas tahun 2023 dan membahas mengenai usulan RUU yang telah disepakati bersama Komite 1 hingga Komite 4 DPDRI. Dr. Andes Muhammad Afnan Hadi Kusumo sebagai pimpinan PPU DPDRI menjelaskan bahwa ada beberapa agenda prioritas terdekat yang akan dilakukan oleh PPU yakni menyelaraskan penyampaian RUU ke DPR serta pelaksanaan rapat tripartit bersama DPR dan pemerintah. Kalau yang RUU yang mendesak ini, ini ada 5. Jadi tiap komite ada 4 kan, masing-masing 1, kemudian PPU 1 jadi 5. Kemudian yang masuk long list itu rata-rata komite 3, mengusulkan 3. Nah, jadi di long list itu ada 15, karena PPU juga. Nah, tapi biasanya long list itu kan nggak mendesak, yang mendesak itu yang satu-satu. Jadi, nanti kita perjuangkan menyesak itu untuk masuk dalam proleklas yang akan kita bahas jam 2 nanti di kantor DPR RI. Rapat yang dilaksanakan di gedung B DPDRI ini membahas tentang rencana dan agenda prioritas oleh PPUU DPDRI. Rapat ini dihadiri langsung oleh anggota PPUU serta pimpinan dari masing-masing komite. Berbagai rencana undang-undang tengah didorong oleh PPUU DPDRI, diantaranya RUU Pemerintah Digital, RUU Kepulauan, serta perubahan atas undang-undang yang sudah ada sebelumnya, sekaligus masukan atas undang-undang pemerintah yang masuk ke DPDRI. John Denius DPDRI melaporkan. Salam dari daerah untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!